Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 tadi, berinisiatif untuk maju dengan catatan bisa tergantikan ya, sebagai membelakang di Libero, ya di cepat sekali ya di ya di, Agus yang di tujuh kali ini Agus, Yuda ya di disana masih dari tim hijau DJPM hijau terganggu tadi kembali kali ini kawan-kawan dari DJPM biru A mencoba masuk ya, begitu sabar mereka Isal, Isal sendiri ya, oh eksekusi atau final pass dari seorang Isal tadi, tinggi sekali di atas Mr. Gawang Vido masih dalam rangkaian internal game DJPM, bersama kami menu bola lampung pada kesempatan sore hari ini masih di game yang terakhir ya game ke sembilan dimana nanti bisa kita melihat hasil dari pertandingan-pertandingan sebelumnya atau game sebelumnya yang masing-masing diperoleh oleh kawan-kawan dari masing-masing tim dan sudah sampai saat ini sudah tercipta sembilan gol dari delapan pertandingan yang sudah di jalan terlampaui kembali ke lapangan kali ini ada buat langsung Yadi yang dituju tidak ambil kompromi lagi karena memang waktu sudah bisa mendekati akhir-akhir di game ke sembilan ini lagi-lagi ada nomor punggung lima disana ada Kiki tadi mencoba bekerjasama dengan Yadi tadi ya stamina yang sangat terjaga ya dari seorang Yadi ini nomor punggung delapan jadi catatan sendiri bagi saya tadi begitu sangat mobile sekali terus berlari ya pelangganan tadi dilakukan oleh Fuad tadi terhadap Akbar ya sama seharusnya tetap bisa berjalan karena bola masih dikuasai oleh warga pemain dari DJPM Biru A tadi langsung kali ini Isal 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 crossing tadi tidak bisa menekuk bola secara sempurna tadi karena memang posisinya sedikit terganggu atau terjaga tadi oleh pemain belakang dari tim hijau 1-0 kedudukan sementara masih keunggulan bagi tim hijau tadi dimana Yuda nomor punggung 2 berhasil menorehkan gol di game terakhir ini dan keunggulan sementara bagi timnya Fuad kali ini Fuad masih iya Fuad terus saja mencoba sektor kiri yang dihuni kali ini oleh Samsir dan kawan-kawan yang Samsir nomor punggung 10 ini beroperasi di sebelah kiri dan sangat efektif sekali tadi menerima bola-bola umpan-umpan dari pemain tengah dari Biru wow isal oh berusaha menyelamatkan bola namun tidak terjangkau sekali lagi permainan justru bermain dengan tensi atau tempo yang cepat ya di game ke-9 ini tadi karena bagaimanapun adalah walaupun dengan menggunakan sisa tenaga namun justru mereka total habis-habisan full bermain secara baik dan maksimal 1-0 kerudukan sementara masih Fuad tadi ya kali ini Akbar disambut tadi Firman masih kita saksikan terus juga tidak hentinya kawan-kawan dari lagi-lagi Isal kali ini sudah menjadi posisi yang baku ya untuk bisa bekerjasama dengan Akbar tadi dalam menyelesaikan setiap umpan-umpan ke depan Fuad tadi ya pelanggaran ini dia luang ya Akbar tadi menyerahkan saja kepada Isal juga ada nomor 45 tim biru ini jibon sepertinya atau jam roni jam tony kali ini cal putar bola racing tadi sentuhan dua kali namun masih membentur pemain belakang dari tim hijau di JPM ini menghasilkan tendangan sudut saja tendangan sudut bagi kawan-kawan dari DJPM diri di kedudukan sementara 1-0 akbar ya tidak bisa kita bayangkan dari apabila berhasil tadi mempestain bola angkat angkat langsung ya aman sudah dan tendangan langsung tadi mengakhiri pertandingan dalam rangkaian internal game pada kesempatan sore hari ini dengan skor dengan skor akhir 1-0 keunggulan bagi tim hijau melalui gol dari kita tadi terima kasih sukses untuk kawan-kawan dari DJPM FC yang sudah menyelenggarakan event internal game pada kesempatan sore hari ini dan bekerjasama dengan kami dari menu bola lampung dan kita saksikan juga sudah ada perhitungan sendiri dari penyelenggara siapa-siapa yang keluar sebagai juara dengan peroleh nilai yang mereka peroleh dari pertandingan awal sampai dengan pertandingan di game yang ke-9 baik saya kerabat kerja yang bertugas disini ada bunyos juga ada kameramen Pak Asep dari menu bola lampung mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan kita akan berjumpa kami dalam event berikutnya jangan biarkan menua tanpa cerita bersama kami menu bola lampung selamat sore dan salam olahraga